Intro Baik kembali lagi di indahnya ramadhan bersama UAS dan sahabat Kali ini kita akan mendengarkan tausiyah yang akan disampaikan oleh sahabat dari UAS Yaitu Ustadz Ade Purnama Tentang bagaimana kita perlu mengetahui prinsip-prinsip tentang keimanan takdir Kebetulan sudah ada di depan kita, guru kita Ustadz Ade Purnama Baik Alhamdulillah Aladzi an'ama alayna bin ni'matil ibadah wal adab al-islami Asyadu ala ilaha illallah wa asyadu anna muhammadur rasulullah amma ba'du Untuk lebih mudah memahami Nampaknya cukup dibedakan dua Ada kodo, ada kodar Kodo itu adalah ketentuan Allah SWT Yang tidak ada campur tangan manusia Jadi murni ketentuan Allah Kalau kodar atau bahasa lainnya takdir adalah ketentuan Allah SWT yang ada ikhtiar manusia Yang pertama tadi kodo Kodo itu ketentuan Allah yang tidak ada ikhtiar manusia Misalnya kita lahir ke dunia Kang Ade pernah minta lahir ke dunia? Enggak pernah Tidak Maka itu adalah kodo Sebagai laki-laki atau sebagai perempuan Kang Ade pernah minta sebagai laki-laki? Enggak Tidak Itulah kodo Kita lahir ke dunia Terlahir sebagai laki-laki atau perempuan Jatah umur Itu adalah kodo Tapi kodar Ketentuan Allah yang ada ikhtiar kita Misalnya Dengan siapa kita menikah Itu ada ikhtiar kita Kang Ade sudah nikah? Alhamdulillah Nah itu kan ada ikhtiar Dari mulai memilih Sebagaimana Tadinya kan mau dijodohin ke orang semper Enggak jadi Enggak mau Kan jadi ada ikhtiar Dengan siapa kita menikah Miskin atau kaya Itu ada ikhtiar Ketika orang gigih bekerja Ya Segala macam Lalu kemudian dia jadi orang kaya Itu takdir Karena dia memilih ikhtiar itu Ya Dengan siapa kita menikah Miskin atau kaya Menjadikan Islam sebagai jalan hidup atau tidak Itu takdir Ada ikhtiar Ya kan Man yahdillah Fahuwal muhtad Wa man yudlil paulaikuh mul khasirun Siapa yang Mendapatkan hidayah Allah Karena dia mau mencari hidayah itu Ya maka dialah orang yang mendapatkan hidayah Yang diberikan petunjuk Tapi siapa yang sesat Karena tidak mau mengambil hidayah itu Maka itulah orang Yang rugi Ya Menjadikan Islam sebagai jalan hidup atau tidak Miskin atau kaya Pinter atau bodoh Itu adalah takdir Ikhtiar Allah subhanahu wa ta'ala Yang ada ikhtiar kita Namun Kang Ade Dan pemirsa tipiwan Jangan lupa bahwa Ketika kita bicara tentang takdir Baik kodo ataupun kodar Baik yang ketentuan Allah mutlak Maupun ada ikhtiar kita Maka kita sedang bicara tentang keimanan Yang harus didahulukannya adalah iman Karena tadi Tidak Sebagaimana episode kita sebelumnya Tidak semua bisa dipikirkan Ada yang harus memang didahulukan iman Kalau dipikirkan Siapa mampu mengukap tentang takdir Ada dulu Dosen saya di Bandung Ustaz Ndang Saipuddin Ansari Itu pernah mengatakan Kalau ada buku Yang judulnya Mengupas Tuntas Soal takdir Maka itu buku Tidak bermutu Bagaimana bisa mengukap Tuntas Soal takdir Karena takdir itu Yang harus dikedepankannya Adalah iman Nah sekarang Tadi yang Kang Ade tanyakan Adalah apa Prinsip-prinsip Yang harus dilakukan Keimanan terhadap takdir Keimanan kepada takdir Yang pertama itu tadi Bicara keimanan Sekali lagi Bukan soal perasaan Kang Ade Tapi soal keimanan Soal keyakinan Kita harus meyakini Bahwa hidup ini Tidak terlepas dari takdir Allah Baik yang sifatnya kodo Ketentuan Allah Yang mutlak Hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala Maupun takdir Yang ada ikhtiar kita Itu yang harus pertama Tertanam Bahwa ini adalah Soal keimanan Yang kedua Semakin seseorang Mengimani takdir Maka dia akan ikhtiar Saya sering ambil contoh Ibu Hajar Ibu Hajar Ketika ditinggalkan Oleh Nabi Ibrahim Biwadin goeridi zarin Di lembah Yang tidak ada popohonan Bayangkan Gurun batu Padang pasir Tidak ada popohonan Tidak ada orang Air saja gak ada Berdua dengan bayinya Yang masih kecil Dan dia bertanya Kepada Nabi Ibrahim Mau kemana kan Tengahkah engkau Tinggalkan kami Di tempat seperti ini Nabi Ibrahim Tidak menjawab Ayah yang mana Orang tua yang mana Yang sanggup meninggalkan Anak istri Di tempat seperti itu Yang kedua Ibu Hajar Merubah pertanyaannya Apa salah kami Harus ditinggalkan Di tempat seperti ini Ibrahim tidak menjawab Tapi begitu Jawaban ketiga Nabi Ibrahim Sudah menyangkut keimanan Pertanyaan Ibu Hajar Adalah Allahu amaro kabihada Apakah ini Perintah Allah Wahai Kanda Kau meninggalkan kami Di tempat seperti ini Coba bayangkan Bapak Idu Kalau kita lagi disana Gurun batu Padang pasir Sepanjang mata memandang Kalau istilah uas Tidak ada kehidupan Tapi Ibrahim Baru menjawab Naam Ya Begitu Nabi Ibrahim Menjawab Ya Wajah yang tadinya Pucat pasir Menggelayut Hendak menangis Tiba-tiba Ibu Hajar Tersenyum Sambil mengatakan Izan la yudho yikna Kalau ini Perintah Allah Saya yakin Kami yakin Allah tidak akan Biarkan kami Izan la yudho yikna Silahkan Kanda berangkat Maka Nabi Ibrahim Kemudian Pulang dari Mekah Menuju ke Palestina Dan apa yang terjadi Setelah itu Ismail kecil Menangis kehausan Apakah Ibu Hajar Diam saja Ketika Ismail Menangis kehausan Hanya karena Dia yakin Allah tidak akan Meninggalkannya Allah tidak akan Membiarkannya Tidak Ibu Hajar Tetap usaha Ikhtiar Kalau kata Kaji Abdullah Syafi'i Usahe Biar dapat Sorge Bila ikhtiar Usaha Bila lari Dari bukit Sopa Ke bukit Marwah Dari bukit Marwah Ke bukit Sopa Sopa Marwah Marwah Sopa Marwah Marwah Sopa Marwah Kehabisan Kehabisan Tenaga Lalu Dia berjalan Menghampiri Anaknya Ismail Hanya sekedar Ingin tahu Masih hidup Enggak Eh Apa yang terjadi Ternyata air Adanya di kaki Ismail Ibu Hajar Tidak mengatakan Begini Lah Kalau tahu Begini Ngapain gue Lari-lari Ternyata air Adanya disini Ibu Hajar Tidak mengatakan Itu Kenapa Air itu Ada setelah Lari Tadi sebelum lari Sebelum ikhtiar Air gak ada Allah berikan Rizki itu Setelah usaha Adanya zam-zam Itu takdir Larinya Ibu Hajar Dari sopa Ke marwah Marwah Ke sopa Itu ikhtiar Dan keyakinan Bahwa Allah Tidak akan Biarkan dia Itulah keimanan Kepada takdir Yang dimiliki Ibu Hajar Semakin mantap Keimanannya Dibuktikan dengan Usaha Baru kemudian Allah kasih Zam-zam Diberikan Setelah lari Sebelum lari Gak ada Tapi ada Pesan lain juga Bahwa Kadang Allah Memberikan sesuatu Bukan dari Jalan Usaha kita Nah ini Kita harus tahu dulu Paham dulu Bahwa yang namanya Kodok dan Kodar itu Tidak hanya sekedar tahu Tapi kita juga harus Yakin dengan Keimanan Itu Masya Allah Dan saat lagi Kita akan membuka Sesi tanya jawab Dengan jamaah yang ada di Studio Dan buat pemirsa Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Indahnya Ramadan Bersama Uas dan sahabat Terima kasih 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 Terima kasih